Jalan aku, powerpoint ini sebagai bahan perkulian Jadi inovasi pembelajaran digital menggunakan powerpoint interaktif Nah, evaluasi ini pelaksanaannya ya tim ticing apa anu Tau tim ticing, tim ticing kolaborasi dengan gurunya di kelas Berarti kita di dalam kelasnya itu mengamati Observasi ini kan kualitatif Observasi ini kualitatif ya Bahannya itu mau, observasi Terus mau wawancara Wawancara med guru siswa ya Jadi bisa juga kerjasama Bisa juga kerjasama Observasi, bisa observasi berperan serta Berperan serta ini ya kerjasama Med guru ini bisa Observasi anu, apa? Murni Yang sekedar menonton Outsider itu ya Yang memang amati dok Enggak melok-melok di kelas Berarti kalau mau Observasi PSK misalnya ya Ikut berperasa tak ada di PSK Cek menghasilkan perannya Enggak bisa Tapi memang amati dok Ya kan begitu Nah kan ini pilihan serta tadi Dalam skriptinya nanti ya Lebih maksimal ya Berperan serta Tapi nanti kalau izinnya cuma Observasi biasa ya Ini nanti Amun berbicara tentang Bagaimana Perencanaan membuat Media sumber pelajar ini Siapa orang yang terlimpah Kan begitu lah Perencanaannya itu dibutuhkan berapa waktu Biayanya berapa Ya kan Berapa hari selesai Hari pertama apa Hari kedua apa Ya kan begitu Nah kemudian Ada kata-kata pengembangan ini Berarti kan Sudah ada dikembangkan menjadi lebih baik Di upgrade Di upgrade sebenarnya itu Di upgrade Bahwa selama ini powerpoint itu Belum digunakan Ya terkelakarnya misalnya Terkelakarnya Bahwa Selama ini Penggunaan PPT itu Hanya sebatas Sebagai Sebagai Ya media presentasi zoom misalnya Media presentasi Media presentasi Yang monoton misalnya Monoton sehingga Auden itu Tidak konsentrasi jenuh Tidak konsentrasi jenuh Tidak konsentrasi jenuh Tidak aktif Tidak aktif Daktinya apa ya Kemen anu Wawancara ya Wawancara Atau survei awal Guadwono bukti ini nyata bahwa Telah terjadi Siswa yang tidak aktif Dalam Pembelajaran daring Karena powerpoint yang disampaikan oleh Kemanterinya atau gurunya Tidak menarik Dari sisi manajemen MPI ini masalah Nah ini masalah Karena kalau tidak membuat Tidak bisa membuat Media pembelajaran Sumber pelajaran yang baik Itu akan mempengaruhi Nilai Hasil pelajarannya tidak maksimal Terus kreatifitasnya menjadi tumpu Apalagi dengan kondisi COVID-19 saat ini Yang tidak boleh Yang dibatasi Pembelajaran tetap mukanya Maka kemudian Siswa tidak memiliki pangguan Yang jelas bagaimana Cara belajar yang efektif Di masa pandemi COVID-19 Nah karena itu perlu dikembangkan Sumber belajar digital Terutama yang dibuat Yang berbasis powerpoint Kenapa? Karena hampir semua murid Bisa menerapkannya dengan Uta Tidak perlu nulut Atau menghasilkan Menghabiskan Uta Ini Sumber belajar yang lama Terhadap anak-anak miskin Bisa digunakan kapan saja Bisa juga Tidak hanya digunakan untuk individu Tapi bisa berkelompok Tidak perlu jelaskan Jelaskan Masalah biasa Ini memfasilitasi guru Agar bisa Lebih variatif Tidak perlu mengajar Namun target utamanya Dalam membangun Keterampilan Ini Prestasi akademik Satu sisi Mungkin pada peningkatan nilai OTS TSS Tapi kalaupun nanti tidak tercapai Minimal ini Perubahan Yang awalnya susah membaca Al-Quran Bisa lebih mudah Jadi Mengukur prestasi Tidak hanya OTSYS Mengukur prestasi mahasiswa itu Pintar gak hanya KHS Ya Gak hanya KHS Ngukur Pintarnya Maimun ini Gak hanya Dari nilai Taklimnya yang A Ya Tapi Juga kemampuan Yang mengukurkan Ya kan Ya kan Ya Kemudian Apa Ngamal-ngamal Nabi Atau apa Nah itu juga penting Loh Tapi juga Bisa aja Prosesi yang lain Ya Ibut lomba Ya Menjuang lomba Baik itu Di dalam kelas Maupun di luar kelas Di luar kelas Di luar kelas Atau aktif di SQ Misalnya Nah Jadi kemanfaatannya Media ini Tidak hanya untuk Kementingan akademik Di dalam kelas Ya Bisa juga Untuk di luar kelas Bahkan sifatnya yang Untuk kita Kanan Digitar Bisa di cek kapanpun Di Instagram Atau di Youtube Atau di apa Misalnya Disimpan di cloud Di Google form Misalnya Atau di Google form Misalnya Misalnya Atau apa Silahkan bantuan Bisa Gitu Ini 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 solusi Di tengah pandemi Di tengah pandemi Belum selesai Ini Konsep kreatifitasnya Dianu Di pertegas Konsep kreatifitas itu Macem-macem Ya Macem-macem Ya Ini dari segi kognitif TS ini dari segi kognitif Ngerti kognitif 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 Kepikiran Bisa saja Jadi Ada yang mendidik anak Mendidik anak Atau siswa Itu ada tiga aspek Satu Kognitif Dua Psikomotorik Psikomotorik Tiga Afektif Nah Kognitif ini bisa Lawasan Lawasan itu ya Apal teori ini Apal galir Apal materi Apal darah Gitu Nah Psikomotorik Ini Fisi Fisiologis Kak Gampangan itu Semangat Belajarnya tinggi Nah Dan Tahan tubuhnya tinggi Bisa saja gitu Nah Ya Afektif ini Melaku Melaku Semakin Lopan Dengan Media Pelajar ini Yang ada Kuisnya Misalnya Itu Kuis itu Tidak bisa Nuntuk Karena Beda-beda Dilatih Kejujuran Dilatih Dilatih Bersabar Bahan Karena Setiap Nasehat 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 Fisiologis Pertanyaan Bukan Adalah transpek lainnya apa-apa ini nanti sumber pelajarnya ini konten isi-isi atau konten sumber pelajarnya satu itu mengandung konsep konsep itu definisi dari nopo definisi pengertiannya pengertian-pengertian Atau Rukun, Sahara, Tepul FD itu kan satu ini dua mengandung fakta atau bukti nyata contoh real nah misalnya contoh real nah berbicara tentang wudhu ya misalnya di media misalnya ada gambar ilustrasi nih ilustrasi wang wudhu nah kita akhlak materinya apa? tentang perilaku apa siswa ke guru bisa nah ya misalnya ada foto salim misalnya misalnya foto db sampai hape ada baris ke baris misalnya ditanggung untuk keseluruhan nopo ini fakta perlu talil ya kayak talil nah kur'an, hatis hatis, kohol, kata-kata mutiara kut-kut ya kenapa diajari ini karena terdalil lain bapak prosedur tata cara tata cara tata cara berbakti orang tua itu tata caranya seperti apa wudhu tata caranya seperti apa tata cara tata cara tata cara menggunakan media powerpoint petunjuk belajar petunjuk belajar menggunakan laptop spesifikasinya seperti apa tata cara awali dengan pacaan bismillah sebelum menggunakan media ini setelah bismillah kemudian nah itu gak menunjukkan tutorial di youtube itu bisa diadaptasi tata tata yang kelima manfaat sebutkan manfaatnya setelah pelajar ini kamu akan mengetahui ini memahami ini lebih detail lihat ada tujuan pelajarnya secara akademik seperti ini secara psikologis kamu akan lebih bersemangat setelah memahami ini lebih optimis lebih yakin bahwa Islam ternyata agama yang paling benar dan Islam ini ragu-ragu kayak keyakinanmu terhadap Muhammad itu semakin teguh misalnya karena diceritakan lebih lebih hidup misalnya lebih hidup misalnya misalnya peta nanti misalnya sejarah hijrah nabi ada petanya maka jaraknya kemodina berapa ini perang-perangnya misalnya ada grafik-grafiknya grafik lainnya di tahun sekian seri 13 ada ilustrasinya nah itu itu sebenarnya sumber belajar itu minimal berarti ini lima pasir ini ini digunakan mampu gak mampu gak ini yang kamu ketitikan itu kan mampu gak ketitik ini satu meningkatkan prestasi yang digunakan bisa siapa bisa akademik bisa menakademik ini yang semuanya ini ada efektif ada kognitif ada psikomotorik kenapa semuanya harus tercapai ya enggak ada yang namanya nanti di keterbatasan kenapa terbatas itu waktunya sehingga gak usah bertahun-tahun nanti gak lulus 3 bulan karena pertimbangan karena pertimbangan biaya sehingga pahir kate kekurangan penelitian ini dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya ini disaramkan ada sarang jadi yang diprioritaskan masalah belajar itu masalah yang sangat kompleks sangat rumit gak mari-mari kan tapi fokus penelitian ini memperbaiki proses pembelajaran karena hasil belajar sebetulnya adalah tanggung jawab dari seorang guru bukan tanggung jawab administrator pembelajaran dalam hal ini kapasitas peneliti ini sebagai administrator pembelajaran yang berfungsi untuk supporting guru bukan guru itu sendiri kan seakan-akan kan jadi guru padahal ini kan dia manajer di kelas ini manajer pembelajaran administrasi pembelajaran kalau begitu karena ruang lingkupnya MPI ruang lingkupnya MPI itu bagaimana mengelola pembelajaran dengan waktu yang sempit terbatas hasil bisa maksimal padahal tentang pendekatan tentang seperti yang digunakan itu wilayanya guru jadi jadi wilayanya dengan wilayanya material tapi ya materi ini materi medianya itu memfasilitasi guru agar pelajarannya lebih maksimal lebih maksimal wujud-wujud kreatifitasnya itu tidak hanya dari hasil tapi dari prosesnya juga bisa terlihat lebih ngamungan misalnya tidak bully misalnya sering-maring bully tentos apa apa jadi itu targetannya yang kedua selain investasi ada kreatifitas kreatifitasnya bisa lagi bisa dari segi kognitif tadi juga bisa ya nanti pemikirannya lebih luas jadi dia lebih terbuka dalam menerima perbedaan pernafas misalnya kan ada orang itu yang saklok ya lebih terbuka kalau orang kreatif kan nggak bisa dengan pemikiran tertutup kan kalau yang pemikiran tertutup kok bisa kreatif kain harus aspiratif kan begitu level kreatifitasnya dari level kognitif berani mencoba mencoba apa yang diberintahkan guru untuk sesuatu yang baik coba praktekkan dengan membantu orang lain dengan tanpa membantu orang lain dengan ikhlas itu kamu pergilah ke pasal barulah orang-orang ini nanti bukti bahwa kamu membantu foto foto yang dikirim di media YouTube apa nanti digumpulkan jadi satu di selatnya ini membantu kulit panggul membantu baca beri makan pada miskin orang miskin bapak itu digumpulkan dari satu dari selat kan bisa itu kan bisa masing-masing anak di profile tentang cara dia berbuat baik apalagi kalau itu diberikan ke orang tuanya semang dijajar nomor nomor asen satu berbuat baik kepada tengemis nomor asen dua berbuat baik dibuat seperti itu kan asyik nama bangkas ditambahkan di LCD diberi musik-musik dibuat tiktok dibuat tiktok apa itu di gitar ya begitu dibuat reels ini seperti itu sepertinya itu dari segi berlaku dari segi psikomotorik usahanya ya maksudnya ya itu tadi menjaga imbuan menjaga kesehatan atau makan-makanan yang terisi yang halal misalnya begitu menjaga dari makanan-makanan yang sifatnya menimbulkan penyakit tidak kecan cemparangan misalnya kan bisa ya teman menjaga kehalalan supapanan saya laca tubuh atau ya itu menjauhi kerumunan atau pakai masker itu alas psikomotorik ya seperti itu lah gambaran besar dari kesehatan kesehatan pengalaman apa namanya pengaruh 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 nggak ngomong kualitas 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 ini terbelakang dari pengalaman selama ini misalnya ya kamu pernah observasi ke sekolah kan observasi kalau observasi ke sekolahnya belum teman saya kan lulusan di sekolah nah ya berdasarkan pengalaman penulis sewaktu belajar di sekolah ini itu masih banyak ditemui kendala dalam menyambarkan materi PAI yang kurang lengkap yang tidak menimbulkan gairah belajar tinggi pada siswa misalnya itu kan ya dari hasil foto yang dikirim oleh seorang guru misalnya kepada peneliti jadi dijelaskan nggak kan bisa agar masalahnya itu dari kiriman request dari guru yang kepingin dibantu masalahnya kan nggak apa-apa kan diselesaikan masalahnya sudah ini ada permintaan dari seorang guru yang kesulitan dalam mempelajarkan PAI yang hidup yang berinteraktif perangkat dari antar masalahnya yang ada disitu dan sebagai salah satu alumni yang tergerak itu maka diadakanlah pelitian ini kan jadi pelitiannya itu memang ingin menyelesaikan satu titik diantara banyak titik yang lain-lain kan ya menjawab untuk memfasilitasinya diperangkat dari pengalaman real dan sehingga dia juga bisa memberi inspirasi bagi guru yang lain yang kepingin memperbaiki sistem pendidikan di sekolah alumni nya akan menjadi baik kenapa menggunakan pendekatan media pelajar digital satu sisi yang ada upaya serius untuk memodernisasi memodernisasi bahwa sebenarnya ini tidak lagi tradisional sedikit-sedikit sekolah ini perlu didorong lebih modern lebih adaptif bisa menyesuaikan kebutuhan zaman jangan-jangan sekolah itu tidak maju ya karena dari karya pelajar yang tradisional atau kurang pekat atau perkembangan-perkembangan karena begitu kan bisa mulai dari titik-titik itu atau yang memberi yang memberi yang memberi variasi pendekatan penajar yang lebih itu mungkin burunya tua-tua ada ya burunya tua-tua perlu disegarkan segarkan dengan pola pendekatan yang lebih diterima oleh siswa karena saya sejak saya sekolah hingga sekarang ini ada perubahan besar yang tidak terpikirkan oleh guru sebelumnya atau sudah terpikirkan namun belum bisa dikerjakan karena keterbatasan waktu itu belum ada biaya-biaya yang membantu oleh karena ini kesempatan momentum ini digunakan oleh peneliti satu sisi untuk meningkatkan kreatifitas siswa satu sisi juga untuk pengabdian atau bakti peneliti kepada sekolah Indonesia dan nanti pemberdayaannya itu dalam bentuk ini membuat yang diakhir satu target satu target yang ingin dicapai adalah membangun kreatifitas dari segi proses belajar dan sebagainya dan selama ini belum banyak ditegungi oleh para penelitian lain karena penelitian lain cenderung konsentrasi perbaikan kreatifitas itu pada hasil belajar sementara pada proses belajar tidak terlalu disentuh oleh kerasa dengan lelaki 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 maksudnya begitu jadi yang lain juga lelaki dari perspektif MPI mengelola pembelajaran yang lebih optimal dengan administrasi yang baik lelaki dan lelaki itu satu dari segi perencanaannya desain pembelajarannya disesuaikan dengan kalau terapet demi sekolah dari segi perencanaan melipatkan unsur guru unsur siswa pembuatan pembuatan ide media ini mengakomodir atau mengakomodir melipatkan pindahannya dari guru tapi juga idenya dari siswa atau request dari siswa sehingga tidak semata-mata kepentingan guru tapi juga kepentingan siswa sehingga ini sama-sama butuh guru juga butuh siswa juga butuh segera dari segi actuating atau dari segi pengerapannya juga kolaborasi kolaborasi antara peneliti guru dan segi evaluasi akan dilakukan evaluasi selama 2 minggu sekali atau beberapa kali pertemuan akan evaluasi untuk melihat kelayakan dari media ini apakah terus ditingkatkan dikembangkan atau apakah ada segi macamnya nyaranya seperti itu kalau ditanya kesejaan terkosa ya perspektifnya sebagai fasilitator pembelajaran atau administrator pembelajaran syofatnya mensupporting pendidik pendidik di kelas itu jadi menjadi guru jadi menjadi manajer pembelajaran yang mengelola kelas hampir sama ya ya eh ini barang lain ini tidak mumpung ide sebenarnya ide 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 ули uang-uang digital itu kan kadang-kadang isi niklas Hai diperuang digital kan Hai ngadang-ngadang masih malu-malu kan jadi lebih berani komen-komen barang Hai ya tinggal disusun ya bagaimana misalnya ke komennya itu tidak copy-pastle misalnya copy-pastle dari siapa atau dibuatkan orang-orang Hai murni dan enggak itu dipercaya hai 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 coba ya aku bingung desainnya Oh iya Pak Tante, nanti saya, besok bisa Pak Tante. Ini minggu lebih bersusul-susul, karena kita mau coba kreativitas, kita mau coba kreativitas, kita mau coba kreativitas, kita mau coba kreativitas. Biasalah bentuk proposal, tapi ya cukup pasti bahasa mudah, kita mau adik-adik. Seperti yang dulu jenengan arah dan disuruh buat kolom dulu sebelum itu. Iya, semoga yang ini. pakai contoh ya pakai contoh ini Ilyunida aku ini ini Ilyunida ini ini Ilyunida konstruksi nulisnya itu halus nulisnya ini teori konservasi Soko penampilan fisik gurunya siswanya ini kan dikali menyesuaikan ini budaya lingkungan sosial kemasyarakat di PP Dahul Ikema ini adalah budaya lingkungan di Matarasa yang kamu teliti itu kegiatan akademik yang berbau kreatifitas di sekolah itu di Matarasa itu itu ini contohnya enggak yang ada jadi kita sudah no tidak ada itu tidak ada proposal dia tidak ada proposal tidak ada penelan apakah ini itu lokasi ini ini bentuk santri bentuk di ruang pusat studi Hai jauh-jauh Hai 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 sawa jenom Hai ini ya berarti kan ini dari apa judul saya itu kan terfokusnya nanti di media digital untuk mata pelajaran agak untuk sama kelasnya itu terfokusnya di mana sama kelas di medpen nanti ditelaskan di medpen oh, ditelaskan di medpen oh, radu-radu, lalu melalui melitian ini lokasi melitian ini mengambil tempat di man, di titik pada kelas ini waktu pelaksanaan dan masyarakat anda pun yang menjadi informan dan melitian ini adalah ibu ini selaku wali kelas yang kedua, di apa maka kurikulum ketika siapaan, begitu tadi jelaskan di medpennya di medpennya wabes alamat-alamatnya jodl masuk alamat dewa, mungkin eh, ini apa pun bisa ngga? outline ini lah kalau alamat itu nulis proposalnya alamat suci ngomong apa, alamat lorong ngomong apa tiga hari lagi kisih-kisih mau kira ngga 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 kurweria ngga 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 ya jodlnya apa sesuai ngga ya jodlnya kan sanría jodlnya yang apa it i ngga 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 di media !!! Manajemen penghormat billahsar makna ini ngga 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 bentuk-bentuk media selama ini peran yang dimainkan guru dalam pengembangan media lokasi di mandua kenapa alasannya kemenarikan dan keunikannya seperti itu lagi gambaran penampilan fisik murid penampilan fisik sekolah penampilan fisik dari media yang di tempat tadi misalnya di PPT yang pakai profil profil medianya itu pakai PowerPoint berapa PowerPointnya dioperasikan apakah semua Windows bisa mendeskripsi PowerPointnya secara mengoperasikan dengan kemudian kemudian aku menghursi Saddam generasi yang kamu harus menghursi KKM Nampun Mbak Tugas KKM ini ketinggalan hari AQM mulai ya, tiga hari kiri meneng sehingga sikit, outline yang mana outline yang ada, dari outline nanti bahan ternyusun kita kirim diudino seneng ya, kita kemudian, kita kirim kemudian, kita kirim semuanya, semuanya semuanya berpaksa karena nama pahannya ya jadi ibarat rumah itu tidak ada gambar arsitekturis sama rumah itu iya semuanya ya